Halo teman-teman semua kembali lagi di channel aku dan hari ini adalah hari pertama perkuliahan atau tahun pertama aku akan mulai untuk S2 di Iwa sebenarnya perkuliahan hari ini tuh masih online cuman aku aku tinggalnya di asrama by the way untuk room tournya nanti menyusul ya teman-teman tapi di sini tuh aku ada beberapa urusan bukanya aku harus keluar dorm dan datang ke kampus dan aku bakal kasih lihat ke kalian kira-kira hari pertama aku sebagai mahasiswa di ID tuh seperti apa mahasiswa S2 ya khususnya jadi buat kalian yang penasaran stay tune terus aku harus dari bank dan ternyata kan kalau misalkan kita disini tuh aku harus dari bank dan ternyata kan kalau misalkan kita disini tuh kartu mahasiswa kita tuh bisa disambungin ke account bank atau rekening bank kita kan jadi bisa berfungsi sebagai debit card juga cuman sayangnya karena ARC aku tuh masih perpanjang dan aku nggak pegang ARC nya sekarang aku harus nunggu sampai ARC nya ada baru aku bisa ngurusin yon gyo nya itu loh yang untuk nyambungin ke ininya aku ke kartu mahasiswa aku jadi katanya aku tetep masih bisa ambil duitnya kalau misalnya minggu depan duitnya udah dikirim untuk beasiswanya itu aku bisa ambil tinggal bawa buku tabungan dan aku mau ke iwas store untuk beli beberapa perlengkapan sebelum aku mulai kelas oh dan ya hari ini tuh aku ada satu kelas-kelas pertama tapi jam 6 sore jadi aku bakal kelasnya mungkin dari kamar aku aja aku udah selesai belanja dari souvenir shopnya ini ada beberapa barang yang aku beli notebook kayak planner gitu sikit gigi sama pasta gigi pin itu mau dikasih ke temenku sama tas belanjanya affordable sih bareng-barengnya lumayan lah aku rencananya nanti mungkin mau beli yang cardholder sekaligus dompet sama ada beberapa lagi mungkin varsity juga karena cantik cuman nanti kita harus bersabar kalau misalnya kalian pengen aku nge-haul disitu silahkan komen ya untuk liatin kira-kira ada merchandise di iwa itu ada apa aja dan sekarang aku akan kembali ke dorm mau persiapan kelas enggak sih saya mau laundry dulu abis laundry baru mungkin mulai kelasnya aku sekarang udah di kompleks dorm ntar lagi mau naik ke kamarku buat siap-siap pertama laundry lebih dulu abis itu aku kelas nanti asramanya bagus banget guys cius keren banget ya asramanya terus kalau kalian mau tahu kalau kalian lihat desainer tede-dede-dede itulah ensoul tower dari sini Ini kayaknya view and soul towernya lebih jelas deh Pas banget di depan mata guys View and soul towernya Walaupun cuaca gak mendukung sih hari ini Temp oke teman-teman balik lagi aku barusan laundry udah selesai laundry sekarang aku lagi mau siap-siap buat kelas aku yang pertama kelas aku pertama semester ini dan mata kuliahnya itu mata kuliah wajib yang harus aku ambil untuk kelulusan aku di program studi S2 aku di GSIS nya Iwa jadi ya ini mata kuliah wajib dan aku harus ambil secepat mungkin karena disini kan sistemnya belanja mata kuliah ya jadi harus bersaing sama temen-temen yang lainnya buat dapetin mata kuliahnya jadi semakin cepat aku ambil semakin aman buat akunya nanti dan ya biar nggak banyak pikiran aja gitu so far hari pertama sebagai mahasiswa S2 Iwa ya begitu sih excited gak excited karena pertama cuaca guys aduh dari pertama nyampe sekarang tuh di Seoul mendung kayak apa ya Corona juga kan masih pandemi jadi online class ada plus dan minusnya tapi aku tuh tipe orang yang sebenernya nggak bisa minta untuk nggak tetap muka jadi aku tuh kemarin pas belajar bahasa aja tuh struggle nya udah lumayan minta ampun lumayan minta ampun udah minta ampun gitu saking sisanya untuk bisa konsentrasi kalau lagi online class jadi kayak pengen cepet-cepet kelas yang tetap muka cuman sayangnya gara-gara Covid mungkin belum memungkinkan dalam beberapa waktu dekat at least untuk bulan September ini semuanya itu masih masih online kelas-kelasnya karena di Seoul juga social distancing tuh masih level 4 jadi belum bisa kayak ada yang kelas tetap muka gitu kan jadi ya dinikmatin aja dulu kita lihat bagaimana caranya semoga aman ya semoga bisa untuk mendapatkan IP sesuai dengan yang diharapkan dan ditargetkan dan diharuskan terus nanti untuk kelasnya kita akan pakai yang namanya cybercampus jadi IWA ini untuk yang kayak Moodle nya itu itu pakainya cybercampus basically untuk learning platformnya memang seperti platform pembelajaran online sekarang yang banyak gitu bahkan kayaknya mirip-mirip kayak yang ada di edex di Coursera gitu-gitu kan jadi kita bakal belajarnya dari situ tapi untuk lecture-nya sendiri itu akan melalui Zoom Zoom meeting jadi ini aku masih lagi nunggu sampai jam 6.30 untuk dibuka Zoom meetingnya sama dosennya jadi mata kuliah hari ini itu academic writing and professional skill tapi untuk pertemuan pertama kita kayaknya bakal lebih berfokus ke effective communication sesuai silabus yang aku baca dan untuk bahan kuliahnya atau bahan bacaannya itu kita punya dua buku wajib yang harus dibaca yang pertama itu ada introduction to academic English writing sama satu lagi American sociological Association style guide jadi ini untuk citasi ya untuk daftar pustaka gitu-gitu kalau ini untuk penduan penulisan karya ilmiah dalam bahasa Inggris gitu-gitu Nah untuk yang orientasi-orientasi kemarin itu kita udah ada beberapa kali orientasi mulai dari orientasi yang DKS terus ada orientasi yang fakultas juga dan kita juga sebenarnya ini ada mentoring baik dari yang GKS-nya sama mungkin dari fakultasnya nanti tapi masih belum dimulai basically kalau di orientasi tuh mereka cuman kayak ngebahas ground rules ground rules terus kayak itu untuk yang GKS-nya ya tapi kalau untuk yang orientasi fakultas itu ngebahas kayak kurikulum terus juga persyaratan-persyaratan kayak ground rules juga ada yang sudah dibahas dan perkenalan student council sebenarnya aku tuh ekspektasi gede banget sih karena pengennya buat kuliah S2 nih bisa masih kayak kemarin tuh kuliah bahasa semuanya oh cuman kayak beberapa kali bisa kayak di kelas datang gitu kan kayak di hybrid berharapnya S2-nya tuh bisa full kan in class cuman ya masih belum mungkin kan jadi ya udah pas orientasi kemarin kan karena semuanya itu online jadi kita tuh dikasih welcoming gift dari GSIS-nya welcoming gift-nya itu ini GWSIS goodie bag isinya sih nggak yang gimana-gimana gitu ya tapi lebih kayak student handbook terus juga majalah GSIS-nya itu-itu sih sama ada beberapa poster juga yang tentang fasilitas-fasilitas di kampus nah ini contohnya nih ini majalah GSIS-nya graduate school of international studies there you go sama dapat ini ada beberapa merch di dalam ini tali buat masker dikasih masker juga sama udah mulai kelasnya guys udah mulai aku nggak bisa tunjukin muka-muka mereka soalnya ada peraturan yang bilang aku nggak bisa tunjukin muka-muka mereka jadi aku nggak bisa nunjukin keadaan kelasnya kayak gimana tapi ya seperti kalian udah denger profesornya udah ngomong dan kasih udah mau mulai semangat atau kalau kita belajarin personnya, itu lebih baik true tapi aku suka suka bersama dengan kamu ya, thank you professor thank you to my friend maka many many much to you kamsahamidah 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 kamsahim kamsahamidah kamsahim kamsahamidah kamsahim kamsahim aku untuk hari pertama dan tadi kalian udah lihat aku barusan chatting sama profesornya ya basically ngomongin tentang project dan juga kedepannya mungkin kalau ada kolaborasi atau gimana kan cuman ya gitu dan oke so my first day as a Master student at IWA is already ended today you know karena kelasnya juga udah selesai dan aku mungkin udah nggak ada kegiatan yang berkaitan tentang akademik lagi hari ini jadi sekian untuk vlog aku hari ini makasih banyak udah nonton dan I'll see you guys on my next videos bye bye